Intro Kepadatan dalam menjalankan tugas sebagai Satuan Polisi Pamung Peraja Satpol PP Ponorogo tidak membuat Hilda Ayuramawati berhenti menjalankan hobinya dan menghasilkan cuan Dimana Satpol PP cantik berusia 29 tahun ini tetap membuat soft cookies untuk lebaran Di rumahnya perumahan Grand Anggrek kota Ponorogo Hilda selalu menyempatkan untuk pergi ke dapur guna mengebut pesanan soft cookies yang telah masuk Sebenarnya untuk bahan pembuatan tidak jauh berbeda dengan cookies lainnya seperti telur, gula serta tepung terigu Namun yang unik adalah toppingnya yang salah satunya menggunakan coklat khusus Hilda juga bercerita awal berjualan karena anak sematawayangnya menginginkan camilan Ia yang saat itu ingin menghadirkan makanan sehat bagi buah hati pun Mencoba mengotak atik resep untuk membuat soft cookies dengan topping premium Ini yang unik adalah sebenarnya ini bukan kue kering gitu Karena ini adalah soft yang teksturnya tuh empuk, cuwi gitu Bahannya? Bahannya dari terigu pasti, ada butter, ada margarin Terus yang unik lagi adalah di toppingnya Toppingnya itu kan saya pilih topping-topping yang banyak orang suka Seperti Nutella, ada kefuris gitu ini Anak kecil juga pasti suka Untuk harganya sendiri? Harganya satu toplesnya itu Rp45.000 Ada juga produk yang di dalam box ini nanti ada soft cookies yang besar Orang sebutnya biasanya monster cookies itu Satu box isi 10 harganya Rp90.000 Bisa di-packing untuk hampers seperti ini Biasanya ada handbag ini Jualannya ini lewat online atau seperti apa mbak? Online sejauh ini sih kebanyakan customer saya itu dari Instagram taunya Sejauh ini Hilda mempromosikannya melalui online Customer datang dari media sosial seperti Instagram Serta mereka yang ingin berkirim hampers ke kerabatnya Ega Patria, JTV Ponorogo